Serangan rudal Houthi kembali menyasar wilayah Israel Kali ini, Houthi Yaman menyasar kota Eilat, Israel dalam serangan rudal canggihnya. Sirine peringatan berbunyi di kota Eilat Israel pada minggu, 21 Juli 2024. IDF menuturkan, Houthi melancarkan rudal dan coba ditangkis IDF dengan sistem HATS-3. Jubir IDF mengklaim bahwa rudal tersebut tidak masuk ke wilayah Israel. Namun, sistem peringatan diaktifkan karena ada kekhawatiran bahwa pecahan rudal itu bisa jatuh ke wilayah Israel. Serangan Houthi ini sebagai balasan kedua Houthi setelah pada Jumat, 19 Juli 2024, lalu menyerang Tel Aviv. Dalam serangan itu, Houthi menggunakan satu pesawat tanpa awak dan rudal balistik. Serangan di Tel Aviv ini juga dibalas oleh Israel dengan serangan Zionis ke kota Hodeidah di Aman Barat. Dalam serangan ini, setidaknya 84 warga terluka dan belasan lainnya terluka. Houthi pun murka dan menegaskan bahwa serangan ini adalah gerbang awal serangan balasan habis-habisan yang akan dilancarkan Houthi. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.